Halo semuanya kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming Oke teman-teman jadi kali kita main bus simulator ID lagi dan ya kita bakalan nge-review modmap yang kedua dari Alien GMP teman-teman seperti apa modmapnya langsung aja kita menuju lokasinya tapi sebelum itu buat yang belum subscribe langsung subscribe aja karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru mengenai game musik atau game apapun itu cuy oke jadi lokasinya itu berbeda cuy gak kayak kemarin di City Jolawik yang sekarang ini lokasinya di daerah Kelog 9 dan kita baru aja ditabrak men aduh oke kita udah kena tabrak saatnya kita langsung lanjut lagi kita gaskan menuju lokasi kita teman-teman yaitu di daerah Kelog 9 men nah disini mungkin nanti bakalan saya skip-skip so teman-teman karena biar cepet juga supaya biar kalian gak nungguin kelamaan banget aduh baru mulai udah nabrak aja nih kampret kampret oh iya teman-teman nih kalian komen aja apakah videonya masih agak ngelag-ngelag atau udah berkurang ya kan karena gue udah coba perbaikin lah gitu biar bisa teman-teman meskipun ya agak patah-patah gitu oke kita langsung aja teman-teman meskipun kita harus main di grafik yang bagus kan di busi itu ada pengaturan grafik rendah bagus terbaik sangat bagus gitu kalau gak salah cuy kita pilih yang grafik bagus gitu cuy grafik bagus ini kalau di record banyak yang bilang bang grafiknya kurang enak tapi ya mau gimana lagi cuy ini kita udah usahain ya supaya biar teman-teman yang nonton juga enak teman-teman oke kita langsung gaskan aja menuju lokasinya di Kelog 9 teman-teman ini kayak lokasinya itu mirip wow ngedrift dong lokasinya mirip kayak yang di dunia nyata cuy karena di dunia nyata itu di daerah Kelog 9 nantinya bakalan ada terowongan tapi ini enggak tahu udah bakalan sama atau enggak kita langsung lihat aja teman-teman disini kita masih pakai manual transmission karena enak aja gitu pakai manual cuy kita bisa sampai banter-banter men oke kita langsung gak scan aja semoga aja lokasinya enggak terlalu jauh ya kan karena kita berangkat ini start dari bukit tinggi teman-teman gua kurang tahu kalau mau ke Kelog 9 itu enakan dari bukit tinggi atau dari pekan baru ya kalau dari pekan baru dianya dua kali loading map atau tiga kali mungkin ya gua agak-agak lupa cuy daerah ini karena memang kita udah lama gak explore daerah-daerah ini wis enak banget cuy pakai manual gitu gini lah cuy kita bisa ngedrift-ngedrift banter-banter ya kan cuy tanpa mencelakakan orang lain oke kita langsung gas gigi 2 mentok di 65 cumanan ya waduh oke teman-teman kita loading map pertama waduh waduh barusan kita di blong sama bus gitu aduh pandawa 87 men keblong sama bus dia gak kuat gitu kan kita udah di daerah Kelog 9 ya Kelog 9 wih kemarin 9 sekarang kok udah sambilan namanya ya nah lokasinya itu dimana ya untuk lokasi dimana ya cuy gua sih kurang tahu men lokasi lengkapnya itu dimana karena ya belum pernah explore nih ini tadi yang ngeblong kita kita tabrak dulu cuy mampus lu karena berani-beraninya dia ngeblong ya kan waduh loh mana nih lokasinya cuy hmm kok gak ada ya asli ini bus ngedrift ngedrift aja dah aduh mepet mana cuy ini lokasinya kita mau penasaran nih cuy apakah bener-bener worth it atau enggak ya kan karena kita udah nungguin nih ini kita juga udah review kemarin cuy lokasi ini semoga aja beneran kita ketemu ini aduh kita lagi di belakang dia ngeblong sempet-sempetnya dia tahu padahal mampus lah aduh wai cuy oke temen-temen kita udah hindari kemacetan itu dan kita udah bisa lewat dari situ men kita langsung lihat aja nih gak ada men gue gak nemu tuh santuy-santuy ini mungkin ada di depan cuy jangan langsung panik ya kan oke kita langsung menuju lokasi idamannya aja temen-temen waduh kalo disini ngelag-ngelag ya busnya pun ngedrift ngedrift aja nih lari 60 padahal udah ngedrift parah banget nih bus bannya pakai ban apa kita bakalan ganti ban nanti kayaknya bannya udah tipis nih udah licin makanya kerjaannya ngedrift aja nih bus nah untuk kalian yang ngeliat lokasinya apakah kita kelewatan temen-temen kalian bisa komen aja temen-temen karena gue liat belum ada sih tapi gak tau udah kadang yang penonton ini dia bisa ngeliat lebih jeli gitu ini udah mau habis kelok 9 sih kok gak ada ngeliat ya asli sih gak ada ngeliat cuy kalian gimana kalian ngeliat gak lokasinya gua gak liat sama sekali men ini udah mau habis kelok 9 nih tapi kok gak ada cuy apa kita belum pasang ya nanti kita bakal cek kalo memang gak ada cuy kita bakalan cek ulang lokasi ini men kita bakalan puter balik nanti yang penting kita lihat survei dulu nih gila lokasi kelok 9 nih cuy hati-hati men hati-hati bus oh itu dia lokasi cuy gue liat di sebelah kiri kita itu tuh tuh masuknya dari mana ya pintu masuknya ini cuy yang belum nemu kita coba liat dulu dah karena dia pintu masuknya itu biasanya gak keliatan jelas gitu kayak kemarin juga kan yang mode-mode map itu dia lokasinya itu agak-agak nutup gitu semoga jeng ini kita masih bisa jangkau temen-temen ya oke masih belum ada waduh nabrak nah disini nih kita ngambil kanan atau kiri ya waduh pilihan berat nih cuy kalau dilihat-lihat sih kayaknya aduh sumpah bingung eh waduh kita kanan atau kiri nih cuy aduh kita terpaksalah kanan lah bingung cuy soalnya dia lokasinya itu dimana nanti kalau kita gak nemuin di kanan sini kita bakalan puter balik ke kiri cuy oke temen-temen jadi gue udah explore lokasi kelok 9 nya tapi gak nemuin pintu masuknya cuy tapi itu keliatan tuh 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 dia tuh mungkin ada di bawah sana ya tapi kok tadi gak ada gitu cuy lokasinya itu ada di bawah itu tuh cuman pintu masuknya ini kita gak nemuin men soalnya memang lokasi pintu masuk pintu masuknya ini dia agak-agak tersembunyi waduh ini gimana nih ya oke jadi setelah kita lihat-lihat lokasinya itu ada di depan kita men waduh ini dia lokasinya temen-temen sebelah kanan kalian bisa lihat hitam-hitam men wih dih mantap parah cuy kita langsung masuk eh loading map pula nanti nih men udah mau loading map dong mungkin kita masuknya dari sini kali ya oh iya cuy jangan terlalu jauh kesana cuy takutnya loading map nih wih curam parah cuy kan lokasinya itu dia gak terlalu ini memang gak terlalu kelihatan hati-hati men ini tanjakan dan turunan miring dianya cuy oke ini disini udah turunan dibawahnya ada jalan juga cuy dia lapis dua ya kok bisa ya tujuhannya apa itu lapis dua hati-hati men mungkin disini kalau jatuh kalian bisa mati cuy aduh-aduh hati-hati cuy ngeri banget jalannya uh masuk juga kita ke terowongan ini cuy eh gue kira nanjak dong mantep Paul gila parah banget cuy ini apa namanya alien GMP nih cuy bukan kaleng-kaleng nih dia ngebuat terowongan yang bener-bener terowongan nih dan sampingnya juga udah fix jadi kita gak bisa jatuh ke bawah cuy kita mau test speed nih tembusnya kemana kita test speed ya temen-temen kita banterin nih si mobil kita ini cuy oke gigi 3 sampai 101 masuk gigi 4 oke masuk gigi 5 masuk gigi 6 lagi cuy wah udah kenceng banget nih udah 140 jadi jalannya tuh gak terlalu datar semua cuy kita masukin gigi 6 gigi terakhir cuy hati-hati cuy kayaknya di depan udah mau penghabisan lebar lo jalannya wah belum sih wadih lebar banget jalannya cuy dan ini tuh ada tembusannya gitu bukan dibuat sembarangan jadi ini lurusan dan ini kayak jalan tol gitu temen-temen jalan tol yang ada di payakumbuh yang katanya bakalan lewatin kayak gini cuy oke mentoknya G6 wih enak banget cuy kita gak perlu lewat kelok 9 jadi bener-bener tembus gunung parah sih mantep banget nih alien GMP udah kayak dunia real gitu cuy wadidaw mantep tembusnya 160an ya oke jadi ya sampai sini aja temen-temen jangan lupa like video ini dan share temen-temen kalian ini dia lokasinya men ini tembusnya langsung di ujung temen-temen nanti langsung mau loading map nih tuh langsung mau loading map nanti ini tembusnya cuy jadi kalian aman men kalian bakalan ngefungsiin ini lah kayak layaknya ya jalan tol jadi bisa lebih cepet cepet waktu karena dia bener-bener cuman lurus kalau pernah ada belok belok sikit aja tuh kan ada belok kan di depan tapi cuman sedikit aja temen-temen ada persimpangan dong eh oh ada persimpangan ya tapi belum jadi nih masih ditutup nih sama dia nih oke jadi kita cuman bisa kesini dulu nih tuh oke yang disana belum ada tutupnya temen-temen jadi gini dia lokasinya temen-temen kita bakal lihat deh keluarnya ini dimana wah mentoknya disini ya di daerah itu temen-temen memang agak gak kelihat tadi kita ya waduh oke temen-temen jangan lupa like dan share temen-temen kalian semakasih yang nonton sampai habis dan sampai jumpa oke oke temen-temen ya temen-temen